Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perniara Satyara Sikade Mana pun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Dini Selawati Di gelombang 103,4 Di siang Kapuasulu Perniara Satyara Sikade Kesempatan siang Hari ini Kita akan hormati Anda Di informasi Pembangunan Kapuasulu Edisi Selasa 22 Desember 2020 Dan dengan Satyara Sikade Edisi spesial di siang hari ini Kita akan Mendapatkan informasi pembangunan Kapuasulu dari Dinas Dinas pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber daya air Kapuasulu Bersama Bapak Martin Dari bidang Ejasa Konstruksi Selamat siang Bapak Selamat siang Apa kabarnya Pak di siang hari ini? Baik Luar biasa Semangat sekali Bapak-bapaknya di siang hari ini ya Alhamdulillah Oke Pak Di siang hari ini Bini masyarakat Kapuasulu Ingin tahu nih Untuk dari Dinas pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber daya air Khususnya di bidang Ejasa Konstruksi Nah Pak Untuk Tupuksi dari Bidang Ejasa Konstruksi ini Apa saja sih Pak Kalau berapa? Secara ringkas Tugas utama Tupuksi dari Bidang Ejasa Konstruksi Yang pertama itu Pemberdayaan dan Pengawasan Ejasa Konstruksi Itu seperti yang utamanya Yang lain-lain itu Mungkin administrasi lah Seperti itu Tapi tugas utama adalah Pemberdayaan dan Pengawasan Ejasa Konstruksi Yang ada di Bapak-bapak Dan di Bapak-bapak Seperti itu Nah untuk Program kerja Di tahun 2020 Apa Pak Sadi yang telah Dilaksanakan? Untuk Tahun 2020 Memang Kita ini Banyak program Yang kita Tidak bisa laksanakan Karena Keterbatasan anggaran karena kasus COVID jadi ada berapa kegiatan yang memang harus di cancel karena anggaran pengurangan anggaran jadi sebagian besar kita kegiatannya banyak dipangkas tapi yang kegiatan-kegiatan lain seperti kita melakukan pembinaan tingkat desa jadi pembinaan tingkat desa ini kita melakukan datang ke desa melakukan pembinaan ke desa langsung untuk tahun 2020 ini kita melakukan pembinaan untuk pekerjaan pembuatan beton yang berkualitas seperti itu kemudian yang lain-lain mungkin kita 2020 juga kita bekerja sama dengan Polnet PDD Kepua Sulu khususnya untuk mahasiswa jadi kita menyiapkan tempat untuk pratikum karena PDD kita belum alatnya belum banyak belum tersedia kebetulan di lab kita tersedia jadi kawan-kawan kita melakukan kerjasama dengan dengan Politeknik untuk pratikum mahasiswa di Politeknik PDD Kepua Sulu itu 2020 kemudian yang itu kita juga kegiatan-kegiatan lain mungkin banyak hanya mungkin agak kecil-kecil tapi salah satunya mungkin agak besar kali kita berbahagia di tahun 2020 ini kita mendapat keundungan dari kebuatan landak mereka melakukan seperti studi banding studi banding dimana mereka bidang Jakun baru terbentuk beberapa tahun di belakang jadi mereka masih perlu belajar jadi kemarin mereka hubungi kami bahwa rekomendasi dari kawan-kawan provinsi lebih bagus ke Jakun Politeknik Kepua Sulu mungkin secara pelaksanaannya mungkin agak lebih tertib seperti itu jadi kita bulan September kemarin kita datang ada belasan orang dari pihak PU Kompeten Landak setuju banding kepada kita kita sangat berbahagia seperti itu mendapatkan kepercayaan dari mereka untuk memberi kita bukan memberi itu kita mungkin hanya sharing sharing tentang pelaksanaan kegiatan kita yang ada di dinas jadi tukar pikiran lebih banyak tukar pikiran seperti itu mungkin ada berapa data yang perlu mereka perlu minta kita supaya bagaimana seperti ini seperti ini mungkin kita data-data yang perlu mungkin selama data itu bisa untuk umum ya kita berikan seperti itu sharing untuk tahun 2020 problem serta kebijakan serta kebijakan apa saja yang belum terlaksanai? untuk 2020 ini kita yang tidak terlaksanakan yaitu pertama untuk pelatihan tenaga terampil yaitu kita cancel tidak ada pilihan karena COVID kita tidak bisa bertemu seperti itu tidak mau tidak mau kita harus cancel seperti itu karena pegicara kemudian yang narasumber juga kemudian penguji juga tidak ada yang berani keluar dari kandang masing-masing jadi kita pun juga tidak bisa rata-rata semua tidak bisa untuk pelatihan tenaga terampil kemudian yang kedua yang tidak bisa kita laksanakan yaitu kalibrasi alat alat kita setiap tahun itu kita melakukan kalibrasi alat karena syarat pengujian kita salah satunya alat kita harus dekeberasi namun tahun ini kita tidak bisa melakukan kalibrasi alat karena kita untuk kalibrasi alat kita bekerja sama dengan BP4T dari Bandung langsung dari Kementerian Pendustrian kita kerjasama mengapa kita pilih mereka pertama G2G sama pemerintah yang kedua mereka punya lisensinya kan jadi mereka sudah punyakan akreditasi jadi kita mau alat kita juga ter kalibrasi dengan benar seperti itu memang kita sebagai informasi sebagai informasi bahwa tahun 2019 tahun kemarin ini ada namanya uji profesiensi uji profesiensi itu adalah untuk mengetahui tingkat akurasi dari pengujian kita jadi seronisya nih pada tahun 2019 itu ada 59 laboratorium yang ada di Indonesia melakukan uji profesiensi seperti itu dimana mereka untuk contoh misalnya beton 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 ini kita tidak tahu kualitas betonnya berapa mereka hanya mengirim sampel beton dikirim ke kita kita yang menguji kita yang menguji waktu tanggal sudah ditetapkan sama jam tidak ada selesai jadi seluruh Indonesia itu menguji bahan itu serta hasilnya harus diuji sama tujuan utama adalah untuk mengetahui akurasi akurasi alat led kita ini berapa tingkat akurasinya puji Tuhan kita led kita ini kita mendapat urutan 6 tingkat akurasinya kalau lewat dari 3% akurasinya berarti sudah outlier berarti sudah akurasinya enggak dibawah 3% akurasinya bagus jadi kita hanya 0,06 hanya sedikit kita selisih 0,06 akurasi kita hanya selisih karena mungkin enggak terlalu besar kita kecil di bawah 3% jadi kita bersyukur kita mendapatkan urutan 6 tingkat akurasi untuk uji tekan beton alat kita ini berarti kalau ditanya kalau boleh diuji kadang-kadang hasil uji beton ini alat kita banyak di kalbar kalbar ini banyak alat uji tekan kadang-kadang masing-masing uji tekan menghasilkan yang beda tapi itulah gunanya setiap tahun harus dikalibrasi supaya selisih enggak enggak jauh kalau ada perbedaan kami dengan lain kami punya bukti bahwa alat kami sudah terkalibrasi secara nasional kami hanya 0, berapa persen selisih yang seperti itu jadi alat lain kita sudah terkalibrasi seperti itu yang tidak terlaksana seperti itu kemudian ada berapa alat lab yang memang mau tidak mau kita harus cancel memang alat lab ini karena itu kan buatan manusia ya enggak mungkin enggak rusak pasti enggak mungkin pasti rusak perlu pembaruan seperti itu memang ada berapa alat lab ini kalau kita perbaiki harganya lebih mahal solusi kita mungkin lebih bagus kita beli baru memang tahun kemarin kita tidak bisa beli beberapa alat tapi tahun ini sudah kita anggarkan lagi kita anggarkan lagi untuk melengkapi alat-alat kita yang sebenarnya ada tapi kurang karena pengujian pengujian di lab ini banyak karena rata-rata kita di laboratorium ini saya bicara tentang karena di bidang Jakun itu ada dua ada dua sesi yaitu satu pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi yang kedua adalah kasih pengujian sesi pengujian ini kita yang lebih cenderung ke bagian laboratorium di laboratorium kita sekarang ini yang melakukan pengujian kita bukan hanya kita kawan-kawan dari APBN sekarang sudah melakukan pengujian kita kemudian kawan-kawan dari sawit dari Sinarmas mereka membuat pabrik CPO untuk pengujian konstruksinya tepat kita pengujian kualitas betonnya seperti itu minimal kita bisa mendapatkan PAD PAD pendapatan daerah memang kita saya pikir tidak ada pilihan kita punya alat lab tapi harus terpercaya kalau kita terpercaya kemana pun orang pasti datang yang penting alat kita terpercaya yang kerja pun profesional sehingga sehingga di bidang di lab ini yang melakukan pengujian itu bukan berarti walaupun dia serjana teknik tapi dia juga punya kompetensi sehingga legal formalnya terpenuhi semua hanya masalahnya memang ada berapa yang harus kita akreditasi akreditasi tapi bukan berarti tidak akreditasi tidak bisa melakukan pengujian tetap bisa melakukan pengujian tapi yang penting alat kita terkelabrasi yang menguji punya kompetensi itu seperti itu yang mungkin yang kedua yang tidak bisa kami laksanakan karena terhadap mangkasan menganggara dari COVID-19 seperti itu yang lain-lain mungkin yang lain mungkin itu secara yang lain kecil-kecil tidak terlalu lewati lewati hanya mungkin kita tahun-tahun 2020 lebih pembinaan tekad desa pembinaan tekad desa memang tujuan kita pembinaan tekad desa ini kan tujuan utama kita melakukan beban sebenarnya ini berawal dari beban bebannya kawan-kawan ini mengapa beban kawan-kawan karena setiap ini desa ini kan setiap tahun meningkat anggarannya kemudian dengan meningkatnya anggaran meningkat juga pembangunan konstruksi seperti itu dengan meningkatnya konstruksi sehingga kualitasnya pun sebenarnya bukan kita hanya bangun tapi kualitasnya juga sehingga banyak kita lihat pembangunan yang puluh minyak oke tapi kualitasnya kurang itu beban kita sehingga kami beranisiatif dengan rekan-rekan satu bidang di tim bahwa kami akan melakukan pembinaan tegak desa kepada masyarakat memang idenya ini awalnya pembinaan kita tegak desa memang idenya gini idenya kita maunya melakukan pembinaan itu misalnya kantor camat di kantor camat dengan kita mengundang berapa banyak desa desa kita undang kemudian dengan perwakilan misalnya desa ada tiga orang setiap desa kan rame bisa itu tapi kita pikir-pikir enggak enggak maksudnya hasilnya kurang efektif karena yang kerja itu kan masyarakat dana desa dikerjakan direncanakan dikerjakan dan jadi masyarakat oleh mereka sendiri jadi itu sepertinya kurang efektif jadi kami putuskan kami datang langsung ke desa desa tinggal membuat surat permohonan kepada kami tentukan tanggal waktunya kapan tinggal kami datang seperti itu untuk semua tidak ada bayar gratis hanya mereka desa hanya menyiapkan para pekerja nanti kita melakukan pembinaan kepada mereka seperti itu ini untuk berkualitas seperti itu supaya kualitas di desa itu jangan sampai ketika dia bangun berapa tahun kemarin bangun lagi bangun lagi padahal sebenarnya sekali bangun sudah bagus jadi tujuan kita penggunaan dana desa yang efektif dan efisien seperti itu itu yang terkita untuk tahun 2020 sudah berapa desa yang dilakukan pembinaan sampai tahun 2020 kena anggaran kita ini terbatas memang kita 24 desa kita 24 desa ini kami harus bicara tentang keadilan walaupun tidak seharus tidak seadilnya jadi kita kita bagi nanti di bagian wilayah selatan berapa desa bagian utara berapa desa lintas sungai sampai ke Balau kemudian lintas timur kita sampai ke Nengah Raun kita bagi supaya ada kemerataan kemerataan kita bina supaya hasilnya pun minimal minimal pertimbang kita ketika ada dia bisa menyontoh desa-desa di sekeliling ini bisa menyontoh kualitasnya ya kan seperti itu walaupun nanti ke depannya kita dengan 278 desa memang berapa tahun kita target tapi minimal secara kita sudah menyebar sudah kita petahkan mana-mana jadi mungkin target berapa tahun ke depan mungkin bisa selesai untuk pembinaan mungkin pembinaan ini untuk berapa tahun ini kita melakukan untuk pekerjaan beton karena rata-rata di desa itu banyak pekerjaan beton mungkin ke depannya kita akan lakukan pembina untuk pembuatan rap gimana cara pembuatan rap sesuai dengan standar nasional Indonesia gimana cara menghitung upah gimana memetuk barang karena selama ini memang banyak kawan-kawan di desa itu minta bantu sebagai tim-tim karena ada berapa tim-tim pendamping desa itu memang bukan orang teknis seperti itu mungkin untuk desa yang punya tenaga tenis mungkin bisa tapi yang belum tidak mengundang tenis itu mungkin agak sulitan sehingga perlu pihak-pihak lain yang untuk memiliki pelajaran kita juga sampaikan kepada mereka kepada kawan-kawan di desa untuk rekan-rekan yang mau belajar ke kita kita welcome di Jakun itu kita welcome hanya kita buat janjian kapan waktunya jamnya apa kita welcome kalau kawan-kawan perlu itu hubungi kita kita welcome nanti kita diskusi ramai-ramai kita ada meja kita boleh diskusi hanya kita perlu janjian dulu menyersepsikan intinya semua free tidak ada bayar gratis itu kena pelayanan memang memang jasa persen ini lebih banyak pelayanannya melakukan pelayanan di bidang jasa persen seperti itu baik pak sebelum kita lanjut lagi nanti untuk program jasa di 2021 serta targetnya di 2021 nanti kita beri dulu ya pak dengan setia rasika dan penemuan-penemuan tetap saya di 103.4 mkx oke berdengar setia rasika dimanapunan berada lanjut lagi informasi pembangunan suatu seluruh bersama dinas putih dan umum dinamar gajah sumber dan air dari bidang gusah konstruksi ya bagaimana pak masih semangat pak semangat alhamdulillah oke pak masih membahas mengenai bidang jasa konstruksi kita bahas ya dan tadi telah kita bahas mengenai tugas pokok dan fungsi dari bidang jasa konstruksi serta program perjalanan 2020 yang telah terlaksana dan yang belum bisa terlaksana oke akhir-akhir dan selanjutnya pak bisa diinformasikan untuk program berjasa tanggiatan di tahun 2021 ini selanjutnya untuk tahun 2021 jasa konstruksi masih eksis dalam pembinaan jasa konstruksi tingkat desa memang kita kena masih banyak yang belum melakukan pembinaan kita kita masih anggarkan untuk perjalanan dinas kawan-kawan untuk datang ke desa masih mungkin nanti kita bagikan lagi untuk wilayah utara selatan alur sungai lintas timur nanti kita akan bagi nanti yang penting dari desa bisa menyampaikan perumahan dulu kepada kita nanti kita bisa datang kita janjian kapal waktu yang tepat untuk melakukan pembinaan dekat desa tahun ini memang kita anggarkan untuk 20 desa hanya 20 desa yang bisa kita anggarkan tahun ini mudah-mudahan kalau ada tambahan bisa lebih nanti kita bisa sesuaikan lagi kemudian yang kedua kegiatan kami yang kedua 2021 adalah pelatihan tengah terampil tahun 2020 kena covid untuk di cancel tapi untuk 2021 mungkin kita ada program lagi untuk tahun ini kita anggarkan ada 40 orang kita bina tenaga terampilnya nanti sekaligus mereka punya kompetensi kompetensi nanti 20 40 orang nanti kita bagi kedepannya mungkin nanti kita bagi untuk untuk laboratorium mungkin laboratorium beton sama tanah nanti kita akan kita akan bagi nanti jumlah orang mungkin 20 20 saat ini pesertanya mungkin nanti kita akan melakukan pertama penjajasa penjajasa yang yang ingin ikut silahkan datar ke kita nantinya penjajasa tapi kotanya sangat terbatas kemudian nanti alumni polnet PDD ke pas dulu seperti itu kita bagi setahun nanti kita bagi berapa persen nanti kita bagi alumni polnet yang telah lulus supaya mereka ketika lulus pun mereka punya kompetensi seperti itu polnet kemudian nanti instansi pemerintah juga kita akan bagi instansi pemerintah yang adalah kawan-kawan pengawas itu perlu lagi mungkin refresh lagi ilmunya yang sudah lama lupa kita refresh lagi nanti berapa-berapa dinas tenis seperti dinas penataan ruang dan cinta karya mungkin lingkungan hidup mungkin kawan-kawan dari kesehatan dari detas pendidikan yang tenis yang melakukan kegiatan proyek mungkin kita akan bagi kotanya untuk mereka kemudian ada juga ada ide dari kawan-kawan mungkin kita lihat siapa tahu ada dari staf tanas tenis dari desa ada desa yang ingin juga mau ikut ya nggak apa-apa nanti kita petakan kita bagi proporcionnya kita berapa untuk desa untuk berapa itu nanti kita bagi ke depan karena mungkin direncanakan kegiatan ini bisa berlangsung di bulan Maret mudah-mudahan vaksin COVID-nya udah ada seperti itu kalau enggak pun kita bisa itu dalam tahun ke depan bulan Agus ke September tapi kita mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena tahun kemarin kita cancel tahun ini mudah-mudahan dapat totalisasi seperti itu kemudian kegiatan ketiga tuh kami pada tahun ini melakukan revisi perda nomor 4 tahun 2013 tentang restribusi pemakaian pekan daerah itu kita 2013 sampai 2020 ini kan sudah 7 tahun jadi itu bicara tentang PAD pendapatan daerah pendapatan daerah ini karena harganya ini harga PAD kita ini termasuk murah pengujian middesign kalau kita disini hanya 750 ribu satu sedangkan kalau di daerah lain udah jutaan seperti itu alatnya makin naik harga semua naik tapi harganya kok stabil harga untuk resolusinya ini mau kita revisi kembali kemudian mungkin ada nanti kalau ada untuk sewa alat berat nanti kita akan masuk karena revisi perda ini yang akan kita lakukan untuk tahun 2021 tahun juga harganya ini itu yang ketiga yang keempat kita tetap melakukan kerjasama sama Polnet PDD untuk praktikum masiswa karena memang tempat kita alat kita cukup lengkap untuk alat laboratorium sehingga kita melakukan kerjasama mereka ada berapa yang tidak dibeli oleh pelnet laboratorium mereka melakukan kerjasama kita untuk praktikum anak masiswa masiswa mereka kemudian yang kelima itu adalah pengadaan dan kalibrasi alat jadi kita memang tahun lalu kita ada beli alat alat uji tekan itu kita alat berapa alat kita uji tekan sudah tidak perlu dikolibrasi tapi setiap tahun tahun ini harus kita kolibrasi lagi jadi ada berapa alat lagi kita beli untuk melengkapi alat-alat yang ada jadi tahun depan kita ada kolibrasi lagi mungkin kerjasama dengan BPN Partai dari Bandung sama pembelian berapa alat lab untuk lebih sempurna alat lab kita kemudian yang ke enam itu mungkin kegiatan-kegiatan administrasi seperti pemberian rekomendasi UJK kemudian penerbitan kartu PGT penanggung jawab kegiatan di perusahaan itu mungkin itu memang bagian dari kita untuk secara administrasi kemudian nanti mungkin kita ini saya sampaikan tahun depan tahun depan kita untuk pendaftaran pengujian kita sekarang sudah pakai E daftar ya daftar jadi rekan-rekan pendidikan jasa itu tidak harus datang ke kantor mereka tinggal daftar lewat aplikasi website-nya dinas PU bisa masuk nanti tinggal daftar di situ jadi tidak perlu lagi kalau misalnya direkturnya masih ke kecamatan direkturnya ada di Pontianak atau tempat lain dia masih bisa daftar secara E daftar jadi itu mudah memang kalau kita secara manual yang mereka harus datang ke kantor apalagi kantor PU lumayan cukup jauh seperti itu memakan waktu sekarang kita melakukan modifikasi kita menggunakan teknologi gimana pelayan kita cepat tepat dan terpercaya itu motonya jadi kita berusaha untuk bisa melalui pelayanan terbaik untuk punya jasa jadi ke depan rekan-rekan punya jasa itu cukup dengan mendaftar secara online e-daftar silahkan daftar jadi tidak kubit sekarang ke klinas tidak daftar karena kita kalau pengujian ini kita tidak bisa ada standar operasional standar SOP-nya sudah ada kita melakukan misalnya kita membuat make design beton kita tidak bisa satu hari satu paling cepat adalah satu minggu dari pertama diadaptar apalagi kalau dia perlu daftar yang lama berarti kan banyak ruang yang hilang dengan adaptar ini kita bisa mengurangi ruang yang hilang dengan adaptar langsung kita proses datang masuk online kita langsung proses dengan catatan materialnya sudah disampaikan ke kita karena memang saat ini kami bidang jakun ini dua kantor kami kantornya di dinas PU di Pala Pulau kemudian laboratoriumnya di Antasari di belakang kantor kepegawaian jadi kawan-kawan pagi apel habis itu di laboratorium dari kawan-kawan yang penyediri jasa tidak perlu datang buat material ke dinas PU kami tapi cukup bawa materialnya di laboratorium langsung kita uji semua datang uji kita standar operasional kita harus harus kejar standar operasional harus kita selesai datar satu minggu harus selesai supaya SOP kita ya namanya terpercaya pelayanan terbaik terbaik terpercaya terpercayanya bicara hasil yang kita keluarkan bisa kita perjawabkan secara teknis sesuai dengan standar S&E seperti itu alat juga terkaliberasi dengan benar seperti itu karena lab jasa konstruksi ini juga memang sudah standar oke pak tadi sempat dibahas mengenai rekomendasi IJK WIJK untuk rekomendasi WIJK ini apa-apa saja pak syarat secara umum sebenarnya untuk rekomendasi ini kami hanya untuk perizinan izin usaha jasa konstruksi yang mengeluarkan dinas perizinan kami di bidang jakon ini sebagai tim teknis tim teknis yang memberikan rekomendasi kepada dinas perizinan untuk mengeluarkan IJK jadi setiap administrasi itu memang harus dilengkapi ketika di dinas perizinan kami hanya memperifikasi benar juga ini dia perusahaan ini tempat alamat disini benar gak dia perusahaan ini punya pelang nama benar gak perusahaan ini punya alat komputer yang disesuai dengan permohonan kita perifikasi semua apabila tidak benar ya rekomendasi tidak kita keluarkan seperti itu jadi tujuan dari rekomendasi seperti itu selanjutnya untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas tentunya harus ada pekerja yang memiliki kemampuan Pak sejauh ini apakah pekerja ini telah memiliki legalitas sendiri Pak untuk untuk tim teknis teknis ini memang kita legalitas kita memang sudah seperti kita melakukan pelatihan tenaga terampil itu khusus untuk mungkin teknis-teknis tapi untuk pekerja sama sebenarnya untuk pekerja juga seharusnya menurut undang-undang jasa konstruksi harus punya kompetensi juga seperti operator operator itu termasuk supi operator ala berat seperti fibro grader eskapator menurut undang-undang jasa konstruksi mereka itu harus punya juga legalitas legalitas dalam bekerja seperti itu kita pada tahun 2019 kita kemarin bekerja sama dengan pihak kementerian PU untuk pelatihan tenaga terampil seperti itu punya kompetensi nanti langsung diuji nanti diuji mereka punya kompetensi atau tidak kalau dia tidak punya kompetensi untuk melakukan itu berarti tidak sebenarnya dia tidak bisa menggunakan alat itu seperti sim seperti itu memang kita kemarin 2029 kita kerjasama dengan pihak kementerian PU itu kita ada 185 orang 86 orang yang melakukan kita untuk sertifikasi operator operator legalitas itu jadi kita hanya menyiapkan tempat kita sebenarnya hanya memfasilitasi rekan-rekan penyiri jasa kumpulkan orang kemudian kita datangkan tim dari Jakarta sama tim untuk asesor dari LPJK mereka latung tes semua tes sehingga kalau tulus langsung ada surat surat bahwa dia punya legalitas untuk sebagai operator atau pekerja seperti itu kemudian untuk tenaga kerja buru tukang sebenarnya itu juga seharusnya ada seharusnya ada kita kita coba nanti ke depan memang kita coba bekerjasama nanti kita lihat peluang dari kawan-kawan dari balai dari balai dari kementeran PU ada ada slope gak untuk kita melakukan pelatihan hanya masalah ini rata-rata permasalahannya seperti ini ketika sudah ada punya punya sertifikat apa guna sertifikat ini apakah sertifikat ini bisa untuk saya kerja gak hanya kita kan masalahnya sosial kita kan kalau kerja tukang gak perlu dia tanya sertifikat dia hasil tapi secara legal formal harus harus kita punya dia kompetensi untuk kita untuk bekerja itu dia supaya kita kalau untuk perusahaan-perusahaan besar sih sepertinya itu tapi kalau kalau kita yang seperti kita di Kepesulu yang Perti bisa tapi tidak mau karena amanan undang-undang harus kita laksanakan sebenarnya seperti itu tapi ke depan memang kita lihat dulu perkembangan perkembangan yang ada kalau memang bisa kita melakukan kawan-kawan banyak yang berminat untuk kita kompetensi nanti kita bisa felicitasi kita fasilitasi dengan kawan-kawan kalau anggaran dari Ginas tidak ada kan kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak dari misalnya dari provinsi atau dari dari kementerian PU untuk melakukan untuk pelatihan tenaga terampil untuk tukang dan pekerja seperti itu jadi hanya masalahnya memang ketika melakukan pelatihan itu tidak boleh sikit anggaran itu anggaran itu tidak mungkin yang kita latih hanya 5 orang atau 10 orang 15 orang biaya mobilisasi para asesor dari Jakarta tim dari Jakarta kita mungkin tidak imbang dengan itu tapi memang kita ke depan memang kalau memang ada tenaga kerja yang kita fasilitasi untuk kita kompetensikan memang kita bisa nanti kita coba cari kalau jalan keluar sehingga ke depannya memang ketika aturan itu sudah dilaksanakan memang sudah tertib ya tidak mau tidak ada pilihan harus pilihan jadi tenaga kerja juga harus punya kompetensi operator juga harus punya kompetensi itu sudah amanat undang-undang seperti itu menurut saya seperti itu kalau itu bisa jadi nilai plus ya Pak untuk para pekerja untuk mungkin tidak hanya tukang-tukang biasa tapi bisa di bangunan-bangunan yang lebih besar sebenarnya itu adalah suatu nilai jual hanya mungkin imit kita masyarakat kan belum bisa melihat itu sebagai nilai nilai jual bahwa kemampuannya diuji seperti itu harapan yang paling utama dari kami mudah-mudahan COVID ini berlalu itu yang pasti harapkan kami sehingga kegiatan-kegiatan kami dapat terlaksana kegiatan kami ini adalah pelayanan kami ini pelayan bukan untuk dilayani tapi kami ini melayani orang supaya kita berharap dengan pelayanan kami pelaksanaan jasa konstruksi yang ada di COVID-19 Kaposulu ini bisa tertib itu yang benar tertib jasa penyelenggaran jasa konstruksi mengapa pelayanan harus tertib supaya setiap pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku itu target utama pembinaan kita melakukan pembinaan melakukan pelatihan tujuan ini ya kami tidak akan berhenti tetap kami akan lakukan sampai memang kami tidak bisa melakukan seperti itu memang karena tugas jasa konstruksi ini kalau dihitung-hitung dengan amanat undang-undang sangat besar hanya selama ini mungkin orang tidak kenal orang jasa konstruksi itu hanya ingat lab rekomendasi orang tidak tahu sebenarnya dia punya peran yang sangat besar terhadap pelaksanaan jasa konstruksi di kewipaten atau di Indonesia ini kalau di wilayah kita kewipaten Kaposulu sangat besar kalau dia bisa memaksimalkan diri dia memperdayakan bisa bisa melaksanakan tugas menopoksinya utama walaupun sebenarnya itu klasik klasik tidak ada anggaran tidak ada anggaran tapi kan bukan berarti tidak anggaran kita tidak bisa bekerja kita masih bisa bekerja apa yang ada bisa kita kerjakan yang penting niat baik untuk melaksanakannya itu ada seperti itu itu harapan kami harapan kami ya kopik berlalu kedepannya kedepannya kita bisa bekerja sama dengan beberapa dinas-dinas teknis bagaimana bisa bersama-sama satu bahasa untuk melaksanakan konstitusi ini apalagi sekarang dengan aturan yang sangat-sangat 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 ketat seperti itu kalau salah melangkah bisa terkelincir seperti itu itu yang kita berharap kami bisa menjadi rekan kerja untuk dinas-dinas teknis yang ada di Keputusan Sulu untuk kemajur Keputusan Keputusan Sulu baiklah terima kasih atas waktunya bisa hadir ke studio rasikan Bapak Martin Kepala Bidak Kejahatan Konstruksi dari Dinas Keputusan Mug Bidamarka dan Sumpah Dina Keputusan Sulu sukses selalu untuk berbagai aktivitas dan sehat selalu juga untuk Bapak ya dan berikan setiap rasikan semuanya demikianlah informasi pembangunan Keputusan Sulu di kesempatan siang hari ini untuk Anda saya diri silahat yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam nasi selamat menikmati selamat menikmati